Tentu mengutata-mengutlah Bapak-Ibu sekalian sebagai informasi Waktu Ketua DPRI sudah berjuang keras dan tidak pernah mengenal Allah Untuk masyarakat Gerontalo, khususnya Gerontalo Utara Dan beliau sudah wajanangkan insya Allah pembangunan Pelabuhan Anggrek tahun depan Nah bagaimana itu nanti kita dengarkan dari beliau sendiri Tapi paling tidak Pak hari ini kami mohon sekali lagi Pak Tapi terima kasih banyak hari ini kami menerima alat-alat pertanian Paling tidak ini untuk meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Gerontalo Utara Terima kasih telah menonton! Bisa menjadi lokomotif dalam pembangunan ekonomi Daerah provinsi Gerontalo pada khususnya Dan melalui pelabuhan ini juga saya harapkan Bisa merubah potret kemiskinan di Gerontalo ini sendiri Karena pembangunan pelabuhan ini bukan cuma sekedar perdagangan Tetapi juga kan harus ada pembangunan lingkungan Bersama ini harus dipikirkan pembangunan lingkungan Pembangunan sumber daya manusia Dan bagaimana pembangunan daripada pertanian kita Perkebunan kita, kelautan kita Dengan membangun industri-industri yang bisa membuat nilai tambah Added value Nah disitu ada teknologi dan lain sebagainya Masih sangat strategis Di sisi utara dari Pulau Slausi Langsung ke laut lepas Tapi di depannya ada beberapa pulau yang menjadi benteng Sehingga kedalamannya bagus Tapi sisi lautnya tenang Yang juga sangat ideal untuk menjadi salah satu gerbang Untuk pelabuhan samudera di kawasan Jatimur Dan terutama di kawasan yang masuk kriteria 3D Terdepan, terluar, tertinggal Dan di kawasan terluar Karena memang betul-betul di kawasan terluar